. Rumah Zakat Sumatera Selatan bersama Harian Umum Palembang Ekspres melakukan penyaluran berbagi buka puasa, kado lebaran yatim hingga kado bingkisan keluarga. Kegiatan ini digelar di Musola Al-Ikhlas yang beralamat di Jalan Gotong Royong, Lorong Langgar, RT 18, RW 05, Kelurahan Talang Jambi, Kecamatan Soekarami, Palembang, Jumat, 22 Maret 2024. Kita bersama Palembang Ekspres menyalurkan tiga bingkisan tersebut kepada masyarakat, anak yatim hingga kaum dua Fadimu Sola Al-Ikhlas Talang Jambi, Tutur Ziz Konsultan, Sumedi. Jadi hari ini kita ada kegiatan berbagi buka puasa, ada 100 untuk masyarakat di sini. Seterusnya ada berbagi kado lebaran keluarga, itu ada 10 dan juga ada lebaran untuk anak yatim dan du'afa juga 10. Kegiatan ini rutin setiap tahun Pak nih? Ya Alhamdulillah kegiatan ini rutin setiap Ramadan yang kita lakukan dengan program-program rumah zakat di Ramadan. Di kesempatan yang sama, pemimpin redaksi harian umum Palembang Ekspres Muhammad Iqbal menyebutkan, pihaknya sudah lima tahun terakhir menjalin sinergi dan kerjasama yang baik dengan rumah zakat sumsel. Dia berharap dengan terpublikasinya kegiatan-kegiatan rumah zakat sumsel melalui media masa yang dipimpinnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakat, infak dan sedekah melalui rumah zakat. Sementara itu, Ketua RT 18 Talang Jambe, Nina Istiqomah menyambut baik adanya penyaluran yang dilakukan rumah zakat bersama Palembang Ekspres. Harapannya dari kegiatan pembagian paket yatim dan du'afa dan bingkisang lebaran untuk paket miskin ini, itu membantu anak-anak yatim dan du'afa serta paket miskin meraih kemenangan yang sesungguhnya di akhir Ramadan ini untuk menghadapi hari raya Idul Fitri nanti. Reporter Kurniawan Kameramen Alhadi Farid Palpres.com Tekan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya dan ikutin media sosial Palpres lainnya.